Intro Hai Sobat Fisika Kembali lagi di channel Pura-pura Tau Fisika Kali ini kita bakalan bahas materi Tentang gelombang berjalan Gelombang berjalan Maksudnya gelombang yang berjalan Untuk menjawab pertanyaan teman-teman Yuk simak video ini Sebelum itu jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya Pengertian Gelombang Berjalan Nah teman-teman Itu tadi adalah musikalisasi Tentang gelombang berjalan Untuk lebih lengkapnya Kalian bisa nonton di channel Pura-pura Tau Fisika Jadi gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitude tetap Artinya setiap titik yang dilalui gelombang yang mengalami getaran memiliki amplitude yang sama besar Jadi gelombang berjalan Jadi gelombang berjalan bukan gelombang yang berjalan ya Yuk kita bahas gelombang berjalan lebih lanjut Rumus pada gelombang berjalan Rumus simpangan yaitu Y sama dengan plus minus A sin theta Untuk mencari theta atau sudut fase digunakan rumus Omega dikali T plus minus K dikali X Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan plus minus A sin Dikali omega kali T Plus minus K dikali X Apa sih arti dari plus minus pada rumus itu? Jadi plus minus pada amplitude itu Artinya bernilai positif Jika titik asal ke atas Dan negatif jika titik asal ke bawah Sedangkan plus minus pada rumus theta Itu artinya Arah dari gelombang tersebut Karena ada dua arah nih pada gelombang Yang pertama Arah ke kanan dan arah ke kiri Untuk mempermudah teman-teman Kita akan menggunakan Arah rambat ke kiri Karena arah rambat ini Paling sering digunakan di soal-soal Rumus kecepatan A dikali omega kali cos kali omega T dikurang KX Rumus percepatan adalah Min amplitude kali omega kuadrat Sin kali omega T min KX Tadi kita sudah menyinggung sedikit Tentang rumus sudut fase Sekarang kita akan bahas Tentang rumus dari fase Rumusnya adalah Fase sama dengan T kecil per T besar Plus minus X per lambda Lalu ada rumus beda fase Lalu ada rumus beda fase Yaitu delta fase Sama dengan delta X per lambda Agar teman-teman bisa lebih paham Kalian bisa nonton video pembahasan soalnya ya C Sifat dan penerapan gelombang berjalan Yang pertama dibiaskan Yaitu kondisi di mana adanya Pergeseran arah rambat gelombang Yang dikarenakan Medium yang dilalui gelombang Memiliki kerapatan yang berbeda Nah contohnya adalah Sedotan pada gelas Yang terlihat seakan-akan patah Dibelokkan atau difraksi Menurupakan proses terjadinya Pembelokan gelombang ketika Melalui celah tertentu Misalkan ada ruangan Yang tidak ada sumber cahaya Lalu ruangannya juga tertutup Tidak ada akses cahaya masuk Dan ketika seseorang membuka pintu Maka cahaya akan masuk ke dalam Melewati tepi di sekitar sudut pintu Nah pintu ini fungsinya Sebagai penghalang di jalur cahaya Oleh karena itu cahaya membelok Refleksi atau pantulan gelombang Merupakan pembalikan arah rambat Pada gelombang Yang disebabkan karena benturan Dengan medium lain Yang medium itu tidak bisa ditembus Oleh gelombang Contohnya adalah sonar Yang diperkenalkan oleh Paul Legendfin tahun 1914 Nah sonar ini digunakan Untuk mengukur kedalaman air laut Yang biasanya diletakkan di bawah kapal Gelombang yang dipancarkan oleh transmitter Diarahkan menuju sasaran Kemudian akan dipantulkan kembali Dan diterima oleh receiver Jaraknya dapat ditentukan Dengan mengukur Waktu yang dibutuhkan Dari gelombang dipancarkan Sampai gelombang diterima Teman-teman pasti tahu kan Apa itu pelangi Tapi teman-teman tahu tidak Bagaimana pelangi yang terdiri Dari tujuh warna yang indah Bisa terbentuk Berdasarkan sifat gelombang yang keempat Yaitu dispersi Atau perbahan bentuk Nah saat sinar matahari Mengenai butiran hujan Maka sinar itu dibiaskan oleh permukaan air Sinar akan memasuki butiran air Dan terjadi pengurayan cahaya polikromarik Atau cahaya putih Menjadi cahaya-cahaya monokromatik Atau ketujuh warna dari pelangi Pada prisma lewat pembiasan atau pembelokan Nah hal itu membuktikan bahwa Cahaya putih terdiri dari Harmonisasi berbagai cahaya warna Dengan panjang gelombang yang berbeda-beda Interferensi merupakan penguatan gelombang Yang dihasilkan dari perpaduan gelombang Yang memiliki fase yang sama Contohnya adalah gelombung sabun Pada gelombung sabun yang berbentuk bulat Dan memiliki lapisan transparan tipis Yang terbuat dari larutan sabun Ketika cahaya putih jatuh Pada permukaan gelombung sabun Dan dipantukan dari permukaan atas Dan bawah gelombung sabun Hanya beberapa warna yang dikandung oleh cahaya putih Cenderung mengalami interferensi konstruktif Sedangkan warna lainnya mengalami interferensi destruktif cahaya Warna yang mengalami interferensi konstruktif Akan terlihat Sedangkan warna yang lainnya akan ditekan Polarisasi Yaitu proses penyerapan arah gelombang Saat melalui medium tertentu TV LCD secara umum dibuat Dari dua lapisan halus Yang terpolarisasi Dan dilekatkan diantara satu sama lain Salah satu lapisan dibalut Dengan polimer khas yang memegang setiap individu haplur cair Lalu tenaga elektronik akan disalurkan melalui setiap haplurnya Nah, agar gambar yang dihasilkan dapat dilihat Maka diperlukan mentol lampu neon Kalian tahu tidak? Kok bisa ya handphone kita menggunakan internet? Nah, ternyata ini ada hubungannya loh sama gelombang Handphone kita bisa menggunakan internet Karena ada kabel khusus yang namanya serat optik Dalam bidang telekomunikasi Cahaya ini dipakai untuk mengirim sinyal telepon dan internet Melalui kabel yang disebut serat optik Kabel serat optik adalah suatu serat transparan Yang dipakai untuk menghantarkan cahaya Misalnya laser Nah, makanya teman-teman Data yang kita kirim itu bisa sampai lebih cepat Karena kecepatan data tersebut Sama dengan kecepatan cahaya Yaitu 300.000 km per jam Nah, untuk teman-teman yang ingin lihat secara langsung Bagaimana sih gelombang berjalan itu? Kalian bisa melakukan praktikum Dengan seutas tali yang diikat pada pipa Lalu ujung yang lainnya digerakkan ke atas dan ke bawah Nah, gerakan itu akan menghasilkan gelombang Yang merambat sepanjang tali Praktikum ini bisa teman-teman tonton lebih lanjut di video bawah ini Gimana teman-teman? Ternyata gelombang berjalan punya manfaat yang keren-keren ya Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton Semoga bisa membantu kalian saat belajar fisika ya Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe Daaah Terima kasih telah menonton!